Hai wih ini ada motor Honda terbaru teman-teman ini adalah all new Honda Beat 2024 seperti biasa saya ajak kalian semuanya buat lihat lebih dekat nih motor-motor baru ini itu seri Beat Street kalau yang ini yang Beat Deluxe kalau kita lihat teman-teman tampilannya sudah berubah ya dibanding Beat yang sebelumnya ini penampakan dari depan seperti ini mulai dari atas juga udah beda nih teman-teman berubah nah ini kepalanya ya head covernya kalau menurut saya ini lebih keren yang sekarang nah ini lekukan lekukannya dan garisnya sangat tegas teman-teman ada tulisan Honda juga di tengah keren lebih bagus ya teman-teman dan ini ada motif karbon di spion sehingga lebih sporty mantap kemudian ini smart lock untuk membantu kita menahan motor ketika berhenti ditanjakan ataupun turunan gimana teman-teman menurut kalian dari atas ini cover headnya auranya vario ya teman-teman walaupun ini 110cc Honda Beat nah tapi tampilannya auranya vario teman-teman selanjutnya kita bergeser ke tengah ini adalah dudukan plat nomor nah ini ini bahannya plastik teman-teman ini gabung dengan cover tengah ini covernya yang bertekstur ini lagukan cover tengahnya juga tegas terlihat jelas dan aura depannya ini mirip vario 160 dan polanya kita lihat tanda panah teman-teman kayak seperti ini dan ini lampu sennya masih bonglam ini ada reflektor silver kemudian ini lampu depan nih model seperti ini sekarang lukukannya mantap ya terlihat jelas lebih tegas dan ada tulisan teman-teman Honda ini di firing ataupun sayap kanan-kiri nah ini tampilan dari samping Beat Deluxe terbaru 2024 gimana teman-teman lebih keren oke kah nah ini lukukannya juga lebih jelas nah disini kita lihat oh ini sayapnya double layer teman-teman ada cover dalam yang ini dan ini cover luar sehingga ada ada double layer seperti motor-motor sport Honda memang detail ya untuk lekukan-lekukan body covernya teman-teman dan lebih tegas dan runcing-runcing seperti itu sehingga menambah kesan sporty rem depan disc brake atau cakram teman-teman dan ini ukuran bannya 80x90 menggunakan ring 14 bantu plus ini disc brake nya kemudian shock depan teleskopik wah ini tatapan tajam Honda Fit baru 2024 ini tipe deluxe teman-teman warnanya ada yang biru silver hijau dan black ya hitam yang ini kalau tipe deluxe memang polos teman-teman tanpa stiker paling hanya tulisan Honda wah ganteng sekali teman-teman teman-teman palang motif velg seperti itu ya sama Oke nah ini yang menarik kalau kalian beli Honda Fit ini dapat cover footrest gratis teman-teman yang variasi ini keren ya ada tulisan bit dan kombinasi warna silver kemudian desain speedometer baru teman-teman seperti ini tampilannya ada cover speedometernya juga ada sporty sekali kombinasi antara analog dan digital kemudian tampilan bodi belakang seperti ini ada tulisan bit kemudian ini box filter udara ada emblem ISP ada perubahan ya tampilan bodi belakang seperti ini jadinya lebih keren sih lebih berani untuk kelebihan dan desainnya nah ini sudah tidak kita menggunakan Kickstarter atau selahan teman-teman tuh udah polos bagian CVT itu jadi seperti ini perubahan desain dari Honda Fit 2024 yang terbaru gimana menurut kalian teman-teman bagus nggak kalau menurut saya sih ya lebih fresh ini ya lebih lakukan dan desainnya lebih berani dan lebih tegas yang ini lanjut kita buka bagasinya nih Wah seperti ini penampakannya teman-teman mau ini dalam juga nih bagasinya 12 liter kapasitasnya dan ini untuk tanky bensinnya 4,2 liter ya kalian bisa naruh barang banyak ya di bagasi tuh ini ada stiker MPX oli AHM ya oli standar pabrikan yang direkomendasikan single suspensi ini tampilan dari lihat belakang lebih keren dan lebih enak dilihat Coba kalian bandingkan dengan Honda Fit kalian yang sudah punya kalian bandingkan nih desainnya bagus yang lama atau yang baru nih kalian pilih yang mana nih pilih yang desain baru atau yang lama lanjut ini rem belakang tromol motif peleknya sama kita lihat ukuran ban belakangnya 9090 ring 14 sudah menggunakan ban tubeless sehingga lebih aman ini peleknya ada tulisan Honda original Honda motif banyak seperti ini oke ini lampu belakangnya teman-teman Wah lebih enak dilihat nih nah ini berbeda ya dengan yang sebelumnya ada Mika merahnya di tengah ini ya auranya terlihat seperti Supra X atau Honda Revo nih tapi menurut saya lebih lebih enak dilihat ini tuh mantap keren teman-teman lebih bagus dan ini untuk kapasitas oli mesin 0,65 mili ya untuk penggantian perkalanya ini protektor keren laput juga beda ya teman-teman infonya untuk Honda Fit ini dalam satu liter bisa menempuh jarak 60 km-an ya tentunya sangat irit ya karena sini sudah menggunakan fuel injeksi BGMFI untuk akhirnya itu yang 12V 3A teman-teman mau pakai GS bisa ataupun yang luasal berat kosong itu di 87 hingga 88 kg Wah kurang dari 100 kg teman-teman ringan juga ya untuk desain joknya seperti ini menggunakan kulit sintetis bertekstur sehingga tidak slip dan bonus terus pijakan kaki ini rubber ya bahannya teman-teman hingga tidak licin tinggi tempat duduknya 742 mili dari tanah untuk rangkanya ini menggunakan s-shaft teknologinya teman-teman dan mendapatkan garansi lima tahun dari Honda jadi sistem pengeremannya ini CBS ya combi brake system Wah ini tatapan tajam headlamp dari Honda Fitnya sudah LED tampilan depan seperti ini nih teman-teman lebih ganteng ya lebih sangar tampilannya dibanding bit sebelumnya bagaimana teman-teman apakah kalian berminat untuk mengganti Honda Fit kalian dengan Fit yang terbaru ini ini untuk entry-level ya cocok untuk pemula yang baru punya motor misalkan untuk harga motor Honda Fit ini yang tipe deluxe CBS ini sudah menggunakan Smart Key system harganya itu di 20.400.000an bisa cash ataupun kredit silahkan kunjungi dealer-dealer Honda terdekat di daerah kalian sudah ready stock Hai 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 黄 rumah- bayang Selamat menikmati g ab lihat di selanjutnya ini ada pit tipe street ya pit street 2024 yang terbaru teman-teman ini yang pastinya handlebarnya naked ya terbuka seperti ini stangnya keren ya sporty sekali adventure tipenya ya speedometer terlihat dari luar ini motif carbon juga sporty sekali ya stangnya teman-teman handlebarnya ini smart lock tetap ada kalau tampilan gini stangnya anak muda sekali ya teman-teman kalau bodi tengah ini depan ya sama ya teman-teman cuma ini warna saja yang berbeda ini Honda pit street ya warna coklat atau brown ada juga yang warna hitam black mantap tampilannya teman-teman nah ini untuk ukuran bannya ini ini pakai yang Honda Scoopy atau ban donat ya karena ini ukurannya menggunakan ring 12 ukurannya 100 per 90 teman-teman tentunya sudah tubeless sehingga lebih aman ketika kenapa aku tidak langsung bocor palang peleknya menggunakan Scoopy Oke suspensinya ini menggunakan teleskopik Oke Honda pit street 2024 terbaru ini versi yang streetnya yang lebih sporty anak muda ya tampilannya adventure khusus seperti itu yang ingin tampil beda ini tampak banyak tadi lebih lebar ya 190 oke ini tampilan depannya nih warna coklatnya warnanya unik ya jarang yang punya nih warna spesialnya oke bannya ini lebih lebar tampak bannya kemudian sudah disc brake atau cakram oke ini ada tulisan pit ya biate pit kemudian ada tulisan London lukanya juga keren ya suka sekali ini kelukukannya lebih tegas sayapnya juga lebih lebar ya dibanding yang versi sebelumnya Oke langsung saja kita bergeser ke bagian kokpitnya atau bagian dashboardnya Coba kita lihat tentunya di sini speedometernya berbeda ya model dengan yang tipe deluxe tadi ini lebih sporty dan keren ya adventure sekali teman-teman nih stangnya nih ya lepukannya ini aerodinamis model dengan stang terbuka yang ini lagi tren juga di anak-anak muda teman-teman oke ini bracket stangnya juga keren nah ini masih menggunakan kunci biasa ya kalau kalian pengen yang smart key itu yang tipe deluxe tadi teman-teman nah ini juga detail sekali ya lepukannya di sini juga double layer teman-teman aerodinamis sekali lebih lebar juga sayapnya tuh kita lihat ya kayaknya kombinasi ini warna brown ya dengan warna hitam cover body dari bitstreet ya sporty sekali nah ini kita buka laci depan storage nya oke nah ini ada colokan USB charger nih untuk ngecas HP kalian bisa di sini itu ada gantungan barang juga di tengah oke kita tutup lagi sebelah kiri ada storage terbuka juga ini bodi belakang teman-teman ada tulisan street ya besar sekali tuh bit street wah keren ya desainnya tulisannya nih anak muda sekali sehingga menambah kesan sporty untuk spesifikasi masih sama ya dengan yang tadi bit deluxe ya nah ini ban belakangnya ukuran 110 bar 90 ring 12 ini kembang banyak juga lebih rapat teman-teman sehingga udah tapak banyak lebih lebar kembangnya lebih rapat ya sehingga lebih aman saat bermanuver Oke ini tampilan lampu belakangnya lebih compact ya seperti ini nipit Street tentunya dapat cover rubber untuk fortress ya ini sama semua tipe dapat langsung dan bit street ini ada aksesoris lain ya kayak di speedometer nanti ada cover tambahan baik ini tampilan dari samping seperti ini keren sekali ya untuk sayapnya juga lebih lebar kemudian cover body belakangnya juga lebih sporty lebih berani juga lampu belakang lebih compact tentunya pembaruan desain ya dari yang bit sebelumnya ini Honda all new bit street 2024 dari hondanya ini ada variasi protector knallpot kemudian picjakan kaki ada cover rubbernya dan cover untuk box filter darah itu lebih sporty dan tentunya tadi cover kilometer dan handle guard ya sehingga menambah variasi untuk Honda bit ini sehingga lebih sporty dan tampilnya lebih menarik untuk harga Honda bit street ini 2024 itu di Rp19.900.000an ya kalau bit deluxe kita di itu Rp20.400.000 ya selisih Rp500.000an teman-teman sehingga tergantung selera kalian mau yang tipe street ataupun tipe deluxe ya nanti kita bahas perbedaannya ya yang jelas tadi dari ban ya ini dibannya lebih tampaknya lebih lebar sehingga lebih ketika bermanuver yang lebih stabil dan juga nah ditampilan juga lebih sporty ya oke ini bagasinya tentunya sama dengan bit deluxe ya 12 liter oke lumayan dalam jadi kalian bisa menaruh jelas jaket jasuh jasuh jen dan lain sebagainya oke untuk tanki bensinnya tadi 4,2 liter oke nyaman sekali joknya bertekstur sehingga tidak slip oke ini Honda bit street lebih sporty ya temen-temen ya dibanding yang deluxe, kalau deluxe tadi lebih berkelas mewah, kalau yang ini lebih sporty dan keren bergantung selera kalian semuanya nanti kalau saya sih suka yang street ini tapi nanti kerenan warna hitam sepertinya teman-teman unik ya warnanya ini warna coklat eh warna-warna tentara gitu teman-teman oke segera kunjungi dealer Honda di tempat kalian ini kelas 110 cc ya Honda Pit jadi sangat lengkap sekali untuk di atas ini ada 125 cc tapi bukan Pit Vario 125 teman-teman baik selanjutnya teman-teman kita lihat Honda Pit terbaru 24 ini varian street dan juga relax apa aja perbedaannya teman-teman coba kita lihat perbedaannya jadi kalian nanti bisa pertimbangkan untuk pilih yang mana nih variannya tentunya kalau desain cover tengah ya sama ya dua-duanya desain terbaru nah kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini dari depan nah perbedaannya yang pertama itu dari stangnya ini nah ini kan stangnya terbuka teman-teman naked ya lebih adventure sporty seperti itu speedometer juga terlihat dari luar ya ini lakukan stangnya terlihat seperti ini ya lebih sporty nah kalau yang Honda Pit Relax ya ini tertutup ya nah karena ini ada cover headnya cover headnya juga ini keren sekali teman-teman ya lebih berani tampilannya lebih sangar dan lebih gahar karena desainnya baru oke untuk yang pertama dari stang ya oke teman-teman pilih yang mana nih stangnya kalau cover tengah sama ya desainnya yang modern ini aura-aura vario 160 nih ada tanda panahnya teman-teman polanya tanda panah agak lurus ke depan nih seperti hidup kita nih harus lurus ke depan gitu teman-teman kemudian ini sayapnya ya ada tulisan pit kalau ini polos koda aja ya kalau itu ada tulisan pit grafik pit di belakang juga sama ada tulisan street tuh kalau yang ini polos ya untuk yang tipe deluxe ya nah seperti itu desainnya grafiknya ya nah yang ketiga ini ban ini palang peletnya seperti ini seperti honda pit yang sebelumnya ya ukuran bannya ya tentunya berbeda ini ini ring 14 kalau yang ini itu ring 12 teman-teman nah ini palang peletnya berbeda ya yang ini pakai scoopy kalau yang itu pakai honda pit oke ini tampilan dari atas seperti ini oke ini palang peletnya seperti ini honda scoopy ya nyebutnya ban donat gitu orang-orang mah nyebutnya teman-teman oke ini tadi ring 12 100 per 90 sehingga lebih lebar nih ukuran 100 lebar bannya 100 mm ini motif kembangnya juga lebih rapat-rapat ya sehingga mengurangi slip dan tapaknya lebih lebar sehingga lebih stabil ketika bermanuver zikzak dan lain sebagainya kalau yang ini yang pit straight ya ini kembangnya seperti ini ya umumnya seperti itu standar menggunakan ring 14 ukurannya 80 per 90 itu untuk yang depan itu suspensinya sama tipe teleskopik hanya beda ukuran pelet motif pelet dan ban gitu teman-teman oke itu perbedaannya seperti itu ya perbedaan ketiga dari ban dan pelek oke tadi yang pertama dari stang kemudian dari grafik motornya dan yang ketiga dari pelek dan yang keempat dari bannya oke banyak ya perbedaannya ya teman-teman ya kalau dilihat lebih detail gitu selamat menikmati nah kalau kalian mengendari honda pit street nanti tampilnya seperti ini untuk bagian dashboardnya atau cockpit pengendaranya nih seperti ini nih ya keren oke teman-teman terbuka ya seperti ini ya kayak yang plong gitu teman-teman kemudian untuk yang fit deluxe ya tentunya speedometer itu tertutup seperti ini ada covernya nah kalau kalian mengendarai honda pit street yang deluxe seperti ini pit deluxe maksudnya ya pit street oke kemudian selanjutnya yang kelima perbedaan kelima nih ya eh ke enam ya tadi yang tampilan dashboard kelima yang ini ke enam nih sudah menggunakan smart key untuk yang tipe deluxe teman-teman nah ini smart key nya kalau gantungan storage depan sih sama ya ada juga di street tapi ini yang berbeda itu smart key keyless kalau yang street kan ini masih yang pakai biasa nih teman-teman kunci biasa gitu kalau yang smart key sih saya rasa lebih aman ya lebih cagih juga gitu jadi kalau tinggal dijauhkan remat ini motor udah mengunci dan udah bisa hidup sama sekali ya jadi lebih aman oke kalau storage depan sih sama ya kayak tadi kebaik yang street maupun yang deluxe ini ada charger apa hp nya juga sama keduanya juga ada ya nah ini juga sama ini yang street ada juga itu itu fitur memang fitur bawaannya standar fit street nya ini kunci biasa kalau yang itu sudah keyless mendapatkan 2 remote nanti untuk menghidupkan motor kalau ini kunci biasa 2 juga sih sama teman-teman oke kalau tampilan samping ya sama ya karena body cover nya desainnya sama juga untuk engine juga sama nah hanya beda di ban ya dan pelok beda juga depan dan belakang juga tentunya beda ini fit street nya yang ring 12 teman-teman kalau dibandingkan sih ini disandingkan ya dengan yang deluxe ini dibanding yang street ini tuh ini ring 12 kalau dimensi bodeknya itu sama ini 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 kelihatan yang deluxe nya lebih kecil ini lebih padat gitu kaki-kakinya kalau yang street ya kan teman-teman bener gak itu lebih padat gitu dibanding yang deluxe kalau di ccerin seperti ini kalau dimensi bodeknya itu sama kayak kaki-kaki ini beda gitu jadi banyak sekali perbedaan antara yang bit street dan type deluxe teman-teman dari pelek, ban, kemudian dari grafis ya ini seperti ini street kemudian dari gas port ya cockpit speedometer kemudian smart key system kalau yang tipe deluxe kalau yang tipe street pakai kunci biasa kemudian dari apalagi tadi motif peleknya ya gitu dan juga yang satu setangnya tertutup ada cover handlebar kalau yang satu terbuka seperti itu jadi silahkan kalian tentukan pilihannya ya mana yang cocok jika kalian mau beli Honda Pit ini baik yang street ataupun yang deluxe harganya selisih 500 ribuan itu ya kalau yang street 19.900.000an kalau yang deluxe 20.400.000an baik teman-teman eh terima kasih sudah berkunjung di channel ini yang kurang lebihnya mohon maaf ambil sisi positifnya saja karena support kalian sangat berarti untuk kami ya Oke jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih